Intro Ya filmisah, senang sekali saya Ambar Bisa bertemu lagi di ATF News Nah, Bermisa kali ini saya sedang berada di salah satu sumber mata air Di Kota Batu, tepatnya di Dasa Bumi Aji Nah, kali ini disini sedang diselenggarakannya Susur sumber mata air Dan ini diselenggarakan oleh komunitas Saberspungli Atau Sapu Bersih Nyemplung Kali Nah, di acara Susur Bersih Nyemplung Kali ini Dimulai pukul jam 8 dan sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat Nah, kali ini kalian bisa lihat di belakang saya sumber sudah mengalir dengan derasnya Langsung saja kita nanti lihat-lihat bagaimana aktivitas di dalam disini Intro Alhamdulillah hari ini berkesempatan bersama tim Susur Sungai Kota Batu Yang dimana tadinya Cikal Bakal dari Saberspungli Ini bisa ikut melihat situasi kondisi sumber air yang ada di Kota Batu Khususnya di Desa Bumi Aji hari ini Alhamdulillah luar biasa Kita bisa lihat di belakang itu Sumber masih sangat bagus sekali Baik debit, kualitas Dan ini harus kita pertahankan Saya berterima kasih kepada tim Susur Sungai yang ini terdiri dari beberapa elemen Beberapa dinas yang sangat bersama-sama menjalankan tugas ini dengan baik Nanti kita akan bisa melihat bagaimana sebenarnya situasi kondisi sumber air di Kota Batu Jangan khawatir sumber airnya banyak Tetapi dengan catatan Kita semua Yang tinggal di Kota Batu harus menjaganya ini dengan baik Ini ada di sumber Paisah Khusus Minangu Kalau di sumber-sumber, khususnya semua sumber itu kan semua memberikan nampak Tetapi ada yang ada di Kumi Aji Kebanyakan sumber air di Kumi Aji ini dimantarkan oleh warga luar desa Kumi Aji Suatu menurut dibawa ke desa-desa sebelah Dan sebagian dimantarkan warga Kumi Aji ini adalah untuk pertanian Dan alhamdulillah sumber yang ada di Kumi Aji ini masih lestari Tinggal kita semuanya generasi muda mari kita sangat-sangat melestarikan sumber air yang ada di Kota Batu Nah ini ada sebuah keterlibatan mungkin dari pemerintah juga Dari semua elemen Dimana sumber air ini perlu sebuah perawatan Salah satunya adalah pohon Perlu pemenanaman pohon Yang dibutuhkan untuk penyerapan sumber air Supaya sumber ini tidak hilang Ya jadi kegiatan kami ini yang kita lakukan hari ini Setiap hari Kamis, setiap minggunya Ini adalah ekspedisi mata air Kota Batu Jadi kita melakukan perjalanan menyusuri semua titik mata air yang ada di Kota Batu 24 desa yang ada di Kota Batu kita telusuri titik per titiknya yang ada di sumber mata airnya Hari ini kita berada di desa Bumi Aji Dari data yang kami terima dari PUPR dan beberapa data lain itu ada 23 titik Yang akan kita sambangi sumbernya Kita akan melakukan pengecekan di titik-titik sumber mata air tersebut Kita akan melakukan pendataan tentang lokasinya Kemudian kita akan melakukan pendataan tentang debitnya Kemudian tentang kondisi lingkungannya seperti apa Floranya apa, faunanya apa Pemanfaatannya seperti apa Itu kita data satu persatu Jadi kita mengumpulkan data itu satu persatu dari setiap titik yang ada di Setiap mata air yang ada di Kota Batu ini Di desa Bumi Aji ini data kita yang sudah kita terima dari PUPR Dan beberapa tambahan data lain itu ada 23 titik Kita sudah mendata ini tadi mendapatkan 4 titik sumber mata air Dan ini rutinan dan ternyata masih banyak sekali warga masyarakat Kota Batu yang ingin ikut serta dalam melestarikan lingkungan alam dan untuk menjaga sumber mata air yang ada di Kota Batu Wariskan mata air bukan air mata Saya Ammar dan terima kasih Terima kasih telah menonton!